assalamualaikum semua jumpa lagi di channelnya aku isma jahira di video ini aku akan bagikan tips gimana caranya mengencangkan kulit wajah serta mencerahkannya kembali untuk teman-teman tinggal siapkan aja tomat ya tomat yang masih segar jadi untuk tomatnya sendiri jangan lupa haluskan bisa dengan cara ditumbuk halus ataupun diparut seperti ini tomat bisa kita gunakan sebagai skincare rutin untuk perawatan kulit wajah selain itu tomat juga sangat bagus apabila kita konsumsi sehari-hari untuk teman-teman yang suka mengonsumsi tomat karena tomat sendiri ini kandungan vitamin C nya tinggi dan juga ada kandungan likopen nya yang mampu mengencangkan kulit kemudian dapat menangka radikal bebas selain dan itu tomat juga mampu mencerahkan kulit jadi tidak ada salahnya apabila tomat ini kita jadikan sebagai skincare rutin kita nah disini tomatnya sudah aku haluskan kemudian disini aku mau saring dulu ya biar si tomatnya ini agak halus sedikit namun untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan tomat sebaiknya hati-hati karena tomat ini apabila kita gunakan bisa membuat wajah menjadi gatal ataupun perih ya untuk yang mencoba ataupun untuk kulitnya yang sensitif jadi untuk teman-teman yang baru pertama kalinya mencoba masker tomat sebaiknya skin test dulu boleh lakukan pada area tangan ataupun pada dahi apabila tidak ada reaksi baru boleh oleskan si tomat ini nah ini tomatnya sebenarnya tomat ini bisa langsung kita gunakan sebagai masker namun apabila teman-teman takut wajahnya menjadi perih ataupun gatal tomat ini boleh kita campur dengan menggunakan bahan ini nah disini aku sudah punya telur jadi teman-teman masker tomat ini bisa dicampur dengan telur jadi gunakan aja putih telurnya kemudian campurkan dengan masker tomat ini lalu aplikasikan pada area wajah untuk pilihan keduanya untuk pilihan keduanya apabila teman-teman mempunyai madu di rumah bisa digunakan sebagai tambahan untuk masker tomat ini untuk madunya sendiri gunakan aja kira-kira satu sendok teh ya lalu campurkan aja dengan tomat ini lalu aplikasikan pada area wajah dan alternatif ketiga yaitu bisa juga ditambahkan dengan yang namanya tepung beras untuk teman-teman yang mempunyai tepung beras di rumah boleh gunakan kecukupnya aja kira-kira satu sampai dua sendok teh ya lalu campurkan setelah itu aplikasikan tomat ini pada area wajah dan ini maskernya karena aku sering banget menggunakan masker ini jadi aku gak tambahin apapun jadi cukup hanya masker tomat aja sekarang aku mau coba oles ke area wajah jadi langsung aja olesin kayak gini untuk teman-teman yang sering menggunakan masker tomat pasti di wajah gak akan kaget lagi jadi gak gak akan ada kayak reaksi seperti gatal ataupun kemerah-merahan kalau udah sering dan dirasa udah cocok penggunaan masker tomat ini bisa membantu mencerahkan wajah kemudian dapat juga mengencangkan wajah jadi kalau punya masalah kayak kerutan garis-garis halus ataupun keriput di area wajah bisa diatasi dengan menggunakan hanya masker tomat ini ya yang penting yang penting rutin aja menggunakan masker ini kemudian untuk cara penggunanya pun boleh minima satu minggu sekali atau setiap hari juga boleh ya namun lakukan masker ini sebelum kalian tidur jadi gunakannya pada malam hari gunakan masker ini kemudian apabila sudah digunakan diamkan aja dulu maskernya kira-kira sekitar 15-20 menitan ya atau tunggu dulu sampai kering kalau setelah itu bisa kalian bersihkan maskernya untuk mencuci masker ini langkah pertama adalah gunakan air hangat dulu ya biar si nutrisi ataupun apapun lah yang ada pada masker ini bisa meresap ke dalam kulit wajah kita nah baru setelah itu bersihkan lagi dengan menggunakan air dingin oke oke jadi itu ya teman-teman tipsnya gimana cara mengencangkan kulit wajah serta membuatnya lebih cerah teman-teman bisa menggunakan yang namanya tomat untuk yang belum coba gunakan aja tomat ini menggunakan bahan alami tadi ya jadi campurin aja dulu tapi kalau udah terbiasa boleh gunakan hanya dengan menggunakan masker tomat aja untuk penggunaannya sendiri gunakan aja kalau udah cocok setiap hari sebelum tidur ya namun jangan dibawa tidur diamkan aja kira-kira 15-20 menit baru setelah itu bersihkan air wajah dan mungkin itu aja video dari aku semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua terima kasih untuk yang sudah support channelnya dan yang sudah nonton video aku sampai selesai pokoknya terus naksikan channelnya dan nantikan video-video berikutnya yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat lainnya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax